Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya Membahas tentang materi yang sebelumnya Atau bisa juga dikatakan dengan mereview Mereview dari materi yang sudah pernah kita pelajari di minggu lalu Yaitu dengan subab, maksud saya disini dengan bab, rezeki Allah SWT Yang langsung saja disini menuju ke pembahasannya Yang ini sudah saya sediakan terkait dengan rangkumannya Tentang pembahasan minggu lalu Yaitu yang pertama kita sudah mengetahui atau mempelajari tentang pengertian rezeki Baik itu dari segi bahasa ataupun dari segi istilah Nah itu adalah pelajaran pertama yang kita dapat Kemudian yang kedua kita juga sudah mengetahui atau mempelajari Mengenai wujud rezeki yang diberikan oleh Allah SWT Nah wujudnya itu seperti apa? Kemudian bentuk wujud rezeki yang diberikan kepada manusia itu seperti apa? Itu sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya Seperti itu Kemudian yang ketiga kita sudah mengetahui tentang ketentuan rezeki Nah disini ketentuannya itu seperti apa? Sudah juga kita pelajari ya Nah ada adik juga bisa apabila sudah lupa bisa cek kembali di bukunya masing-masing disitu Kemudian yang selanjutnya kita juga sudah mengetahui atau mempelajari mengenai hal-hal yang dapat memperlancar rezeki Nah itu bisa yang kita pelajari kemarin ya Yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan sholat Kemudian kita sedekah dan sebagainya Nah itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya atau pertemuan minggu lalu Kemudian yang selanjutnya yang sudah kita bahas yaitu mengenai tingkatan rezeki Tingkatan rezekinya itu seperti apa? Ya bagi manusia itu tingkatannya seperti apa? Nah disitu sudah saya sebutkan juga Nah adik-adik bisa cek kembali juga di bukunya masing-masing Atau bisa langsung mengunjungi channel youtube MTS Terpadu Alam Jambur Nah disitu sudah saya sediakan ya di video yang sebelumnya Kemudian yang terakhir ya yang sudah kita dapat di pertemuan minggu lalu Yaitu mengenai penerapan surat Al-Qurais dan surat Al-Insiroh dalam rangka mencari rezeki Nah ini penerapannya ketika apa namanya Disini penerapan dari surat Al-Qurais dan Al-Insiroh ini penerapannya seperti apa? Nah disitu sudah saya jelaskan juga Nah itu adalah terkait materi atau pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu lalu Nah sehubungan dengan selesainya ya Selesainya bab dua yaitu dengan judul rezeki Allah Di akhir pertemuan ini saya ada tugas untuk adik-adik ya Yaitu yang pertama tugasnya bagaimana bunyi lafad ketujuh dari surat Al-Insiroh Nah itu bunyinya seperti apa adik-adik tulis ya Arabnya ya bukan latinnya Arabnya adik-adik tulis di kolom tugas Nanti saya tunjukkan bagaimana format pengerjaannya Kemudian yang kedua yaitu tulislah surat Al-Qurais ayat 3 beserta artinya Nah disini juga adik-adik diperintahkan untuk menulis ya Menulis surat Al-Qurais ayat ketiga saja Tetapi disini disertai dengan artinya Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan kaitan surat Al-Qurais dan surat Al-Insiroh Nah itu kaitannya apa antara surat Al-Qurais dan surat Al-Insiroh itu apa kaitannya Nah itu adik-adik jelaskan ya Kemudian yang selanjutnya yaitu soalnya yang nomor 4 Sebutkan tingkatan-tingkatan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia Nah ini sudah saya jelaskan ya di pertemuan minggu lalu Adik-adik bisa mencatatnya di kolom tugas nanti Ya seperti itu ya Kemudian yang terakhir soalnya soal yang nomor 5 yaitu jelaskan kandungan ayat kedua dan ketiga dari surat Al-Qurais Yaitu kandungannya apa adik-adik tulis lagi disitu ya Jadi kurang lebihnya dari tugas yang nanti adik-adik akan kerjakan adalah 5 saja disini ya Tidak usah banyak-banyak supaya adik-adik tidak bosen mengikuti pelajaran Al-Qurais ini ya Jadi untuk pengiriman tugasnya Adik-adik bisa cek nanti di format di Google Classroom Maksud saya disini pengiriman nanti bisa di Google Classroom Ya untuk waktunya hanya satu hari saja Sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah Ya seperti itu ya saya tunggu nanti sampai jam 23 Dan nanti supaya bisa langsung saya nilai Kurang lebihnya pertemuan dari Al-Quran Hadis pada hari ini Cukup sekian mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat adik-adik Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh